Halo para pelanggan internet Berikut menu yang bisa teman-teman aplikasikan di aplikasi e-billing system di sisi pelanggan Saya perkenalkan menu-menu yang ada yang pertama adalah data pelanggan Teman-teman ini bisa update berkenaan dengan NIK dan foto KTP bagi yang belum melengkapi Kemudian alamat lokasinya Contohnya seperti ini Jadi teman-teman bisa lengkapi alamatnya kemudian NIKnya kemudian foto KTP yang bisa dilengkapi Kemudian teman-teman juga bisa mencetak pada menu gambar print ini Kartu anggota daripada teman-teman yang berlangganan di drnet Tinggal teman-teman klik icon print Kemudian nanti akan mendownload kartu member teman-teman Ataupun para pelanggan sekalian contohnya seperti ini Kita buka dengan aplikasi pdf Dan ini adalah kartu member para pelanggan Kemudian teman-teman ataupun para pelanggan bisa update terkait data para pelanggan Contohnya seperti ini Karena teman-teman sudah pelangganan di satu paket tertentu Kemudian nomor WA yang aktif Kemudian NIK Kemudian foto KTP Jika teman-teman yang belum melengkapi harus melengkapi Oke kemudian Pada menu sini juga ada laporan gangguan atau tiket yang berwarna kuning Ini jika para pelanggan ingin melakukan luan atau konfirmasi Jenis laporan tinggal di klik Kemudian pilih kalau memang ada gangguan atau komplain Nama laporannya apa Misalkan gangguan Kemudian waktu gangguannya misalkan hari ini tanggal ini Tinggal dimasukkan saja Kemudian estimasi waktu selesainya Jika teman-teman atau para pelanggan anda di rumah atau sedang di luar Estimasi saja Kemudian foto perangkatnya atau gangguan seperti apa Putus kabel atau lain sebagainya Dipotos saja Kemudian kasih keterangan komplainnya Sudah selesai tinggal disimpan Nanti teman-teman atau para pelanggan bisa lihat-lihat status laporannya Tinggal di klik Lihat status laporan apakah sudah ditanggapi atau dalam penanganan Oke kemudian Di menu selanjutnya Di menu laporan juga Para pelanggan bisa melakukan konfirmasi pembayaran Jika dilakukan transfer ke rekening PT Dania Tinggal klik pembayaran Kemudian nama pembayarannya siapa Waktunya kapan Istimasi selesainya kapan Diisi saja Kemudian dilampirkan foto struknya Kemudian kasih keterangan Simpan dan selesai Kemudian ini menu selanjutnya Ada laporan pelanggan Jadi nanti ketika tiket sudah open Tiket sudah pelanggan buat Nanti akan Apa namanya Status laporannya ada di laporan pelanggan Seperti ini Kemudian Di menu warna biru muda ini Ini adalah Menu Pembayaran yang sudah dilakukan Kita klik saja selengkapnya Nah ini Namanya siapa Nah ini pembayarannya sudah dilakukan Di bulan Februari Nanti para pelanggan juga bisa Download invoice-nya Di klik saja Lihat invoice Nanti akan terdownload Oke Contohnya seperti ini Kita lihat invoice Dia akan download file Kemudian kita bisa Lihat dengan aplikasi PDF Seperti ini Oke Sekarang kita ke menu selanjutnya Di menu selanjutnya Ada tagihan Anda di bulan ini Kemudian tagihan di bulan selanjutnya Jika memang ada outstanding Akan ada di Tab ini akan berwarna merah Seperti itu Kemudian Para pelanggan juga bisa lihat di dashboard sini Ini ada kelola data Jika ada update data Kemudian laporan Seperti dengan laporan pembayaran Para pelanggan Kemudian tiket Terkait update tiket Yang sudah para pelanggan buat Kemudian Para pelanggan juga bisa langsung WKCS kami Yang terintegrasi di sistem Jadi teman-teman Para pelanggan bisa scan barcode ini Atau Bisa langsung klik icon Whatsapp Contohnya seperti ini Kita klik Whatsapp Nanti akan diarahkan langsung ke Nomor Customer Service Daripada DRnet Seperti itu Untuk menu yang ada di Aplikasi A-building system Dan permajang multi sarana Kemudian ini bisa membantu Para pelanggan semua Agar lebih nyaman dalam Berselancar Di punya maya Dan punya pengalaman Yang baik ketika Menjadi peranggan DR network Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih